It's Gonna be okay Stop, 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 stop Dance, dance Dance, dance, dance All right, masih bersama Ananda Omes disini ya Tapi sebelum kita ngobrol sama Omes Mau mau nanya, Vincent, lu punya sosok idola siapa? Sosok idola, gua Bradley Pitt Bradley Pitt kenapa? Pertama, makin tua makin keren ya Bener Film-filmnya keren-keren ya terus apalagi-apalagi waktu di Benjamin button dia udah naik motor tuh keren banget ya ada yang dia pas mudahnya dia naik motor tuh aja nampak keren banget gue aja cowok berasa ini cakep banget nih orang iya udah gitu di apa ya selain dia main film blablabla sebagai seniman juga dia hobinya sama kayak Omes motor karena yang foto sama skuternya keren banget terus naik motor tuh liat tuh wuih ini siapa itu bret-bret pit wahnya motor-motornya tuh keren banget kayaknya dia pakai apaan aja enak tapi begitu dia langsung telole telole begitu juga tapi keren ini orang kalau lu siapa idola selain gue ya nggak ngomong sama sekali nggak ada yang ngomongin lu gua kan kalau main bola kan gue suka sama Steven Gerrard tapi Steven Gerrard nggak main motor nah yang main main motor tuh David Beckham Oke gue suka banget untuk dia di tim Inggris ya kan Oh ya dia main motor juga dan menurut gue itu orang yang apa ya cakepnya juga cakep gue cowok ngomongin kalau emang lu bilang lu mirip sama David Beckham Oke sama-sama Amod anak motor ya tapi kalau Bolt versi lo apa versi anak motor menurut lu buat menurut gue ya kalau buat menurut gue itu adalah berani ngambil resiko itu Oh jadi ketika banyak hambatan yang gue temui di jalanan ya kan gue sama-sama nggak coba untuk ngomongin dari itu tapi tapi justru gua itu tetap kontrak dan take the risk itu definisi Bolt men menurut gue coba loh keren kali ini bisa keren gua akuin lu lu coba deh lu pasti bakal ngerasa lebih keren pas naik motor gitu iya udah gue kan naik motor juga iya jarang lo kalian jarang ngajak gue sih kalau hari minggu dia sendiri lo sendiri lo kan main sama anak-anak lo yang bandel-bandel itu gak ada waktunya oke deh gua akuin kali ini jawaban Bolt versi lo keren nah itu dong kayak gitu dong kalau lo mes Bolt main versi lo tuh apa kalau gue ya itulah yang namanya Bolt itu kan berarti tebel ya kan berarti beda nggak tipis gitu jadi apalagi di dunia hiburan kayak kita ya lo harus punya sesuatu dan bagi gua bermotor itu adalah menjadi salah satu ciri khas gua mungkin banyak orang-orang yang pekerjaannya sama kayak kita tapi yang menjadi pembeda gua salah satunya adalah gua suka dengan motor dan gua kalau kalian dari tadi kan mengidolakan siapa siapa gua sangat mengidolakan salah satunya adalah Om Indro warkop gua sampai ingin kayak dia gitu yang sama motoran juga di luar di jalan namanya dia ya motor udah berapa banyak yang ketahuan istri berapa hahaha jangan lupa dari semua motor paling suka karakternya apa kalau gua custom terutama ya jadi gue punya motor pasti hobinya tuh pengen ngoprek klik aja ini dirubah ini jadi apa ini jadi apa dan memang salah satu idola gua adalah David Beckham Oke gua ada beberapa motor yang gua bentuk sama persis kewihannya bekerja pengembangnya motornya hahaha jadi bentuknya begitu gitu motornya jago main bola tapi lu custom 3 di garage life sempet di episode berapa ya iya iya episode 3 episode 4 sama Vero itu salah satu jadi semua motor gua itu makanya gua bilang meditasikan punya nama dan semua motor yang gua custom itu gua dedikasikan untuk orang-orang yang yang spesial nah motor yang gua custom di Vero itu di key case choppers yang tayang di garage life itu gua dedikasikan untuk anak gua makanya namanya si mimos singkatan dari mickey mouse karena ada karakter-karakter mickey mouse di motor iya orang dia udah tahu kok oh iya ini motor aku ini motor aku gitu gitu turun dari emaknya nih jadi intinya biar bisa beli motor nah buat tonight lovers tamu kita selanjutnya bukan cuman omes nih ya ini juga hobinya oprek-oprek motor ya kan ini sebenarnya sama nih apa ada satu benang merah dari mereka semua dan juga omes sama-sama hobi motor suhu-suhu ini suhu-suhu siapa dia ini dia ada adek habibie hera dan ferola selamat menonton! silahkan silahkan duduk bebas gua gak berani ngatur kalo yang ini ngeri silahkan bebas dimana aja Ini mereka adalah personel-personel dari geng motor yang ditakutin ya. Enggak, tapi adek Habibie, produsen musik juga, aktor juga. Mau masuk the case juga sebagai pemain keyboard. Mau diterima-terima. DJ juga. Tapi itu, comfort zonenya ditinggalkan untuk motor. Herak, kita tahu, dia ini seorang fotografer yang sangat luar biasa, bekerja sama dengan brand-brand internasional, itu kerjaannya. Tapi di samping itu hobinya sama-sama juga suka motor. Vero juga sibuk sama benteng koraknya. Kalian kan dari Garage Live, Vero. Iya, iya, tapi semuanya punya kesamaan keluar dari comfort zone, yaitu main motor. Oke, sekarang kita mulai ngobrol soal motoran. Tadi Ome sempat cerita di episode 3 atau 4 di Garage Live, Vero yang bikin motornya. Ini kalian rata-rata suka motor custom? Herat juga? Yes. Model apa kalau custom biasanya? Favorit lo, kayak gimana? Jadi, belakangan banyak terinfluen sama Vero, jadi comporan. Oh, comporan. Kalau dek? Ah, dek mah random dia. Gue apa aja sih? Tapi ada dong satu-satu. Dia motor bentuk kayak gimana, kalau naik dia pasti keren aja loh. Apa-apa-apa loh? Gue suka yang scrambler, jadi yang lebih kayak flight tracker sama yang agak sedikit kotor-kotoran gitu deh. Kotor? Maksudnya ya kotor, suka di tanah-tanahan gitu deh. Tapi ini kan bertiga, Herat, Ade, Omes, profesinya tidak ada hubungan dengan motor sebenarnya. Iya dong? Itu berarti memang pure hobi dong. Yang ada profesinya yang berhubungan langsung dengan motor adalah Vero. Yang setiap hari kerjaannya bongkar pasang motor. Enggak tiap hari sih. Ini awalnya hobi ya? Seakhirnya jadi serius gitu. Oh, iya. Kedaleman. Kedaleman? Nyebutkan beberapa MDPL. Vero, yang berhubungan dengan bongkar pasang motor, so far musimnya nih, yang custom, saat ini lagi ke arah mana? Chopperan kah atau scrambleran? Chopper lah. Chopper. Itu jadi satu karakter seorang Vero gak sih? Untuk custom gitu? Iya, majorly gue bikinnya chopper memang. Sama yang waktu di Omes bikin juga waktu itu ya? Iya, itu masuk chopper lah. Masuk chopper juga ya? Oke, oke, oke. Jadi dua minggu yang lalu nih, mereka baru aja ngadain riding dan juga exhibition bareng komunitas mereka, Gentleman's Pack ya. Buat yang penasaran seperti apa kemeriahan di sana, kita lihat dulu seperti apa videonya. Ini dia. Ini dia. Tayangannya. Gentleman's Pack itu adalah sebuah movement dari berbagai jenis kalangan dan berbagai umur karena mereka semua saling mensupport untuk kemajuan dunia motor ini. Lo harus keren, bukan cuma motor lo yang keren, attitude lo keren, tapi lo juga stylish gitu. Jadi ini display-display kita selalu kita taruh ada art, ada fashion, ada motor. Sekarang trendnya tuh bukan cuma motor doang mainnya gitu, tapi ya lo harus pikirin attitude-nya fashion lo kayak apa. Do whatever, others are afraid. Gak harus matokin orang gitu loh, kalau orang lain ngerjain apa, ikut-ikutan semuanya gitu. Dari event ini kelihatan banget ya, anak-anak yang semua berani ngerjain yang lain enggak. Contohnya dari semuanya yang bikin stunnya lah, yang bikin produknya, semuanya yang turut serta di acara ini, gue bilang sih, berani ngerjain yang lain enggak berani sih. Tuh, ini gue ikutan kemarin. Agak nyampe. Nah dari keempat tamu kita ini, mereka semua punya kesamaan ya, sukanya motor custom. Oke, kalau ade ini jelas dia nggak suka motor yang biasa-biasa aja. Motor baru datang pasti langsung di... Mokar. Gak juga sih. Iya deh, iya, iya. Yang dia aja, iya, iya, iya. Bukan apa deh, iya sih. Lu nggak suka motor yang biasa-biasa gitu. Bukan yang biasa, gue lebih suka motor yang kayak sesuai sama yang gue suka aja. Jadi kadang-kadang ini kayaknya gue nggak suka deh, gue nggak perlu ya gue lepas. Kayak ini kurang ini ya gue pasang atau ini gue lepas. Ya banyakan sih gue lepas mo sih. Banyakan di lepas. Daripada yang gue pasang. Dilepas mo tinggal setangnya aja deh. Kayak akhirnya lu berarti nggak memberi hitungan kenyamanan udah nggak perlu lagi buat lu ya? Tapi buat gue nyaman sih. Gimana coba? Ya, iya, iya. Gimana? Berarti tuh custom buat diri gue sendiri. Kalau heret juga begitu? Gue tuh... Kayaknya lebih rapi kalau lu ya? Enggak, 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 enggak. Justru gue lebih gini. Yang gue suka kalau pakai motor yang di custom. Itu tuh capture-nya tuh bener-bener capture personal kita. Gitu. Jadi, dan menurut gue kesuksesan seorang builder adalah ketika berhasil membangun sebuah motor yang meng-capture ownernya. Gitu. Jadi itu. Oke, oke. Transform gitu. Iya. Dengan kata lain kayaknya kalian nggak pengen sama motornya sama orang lain. Kayaknya gitu ya? Iya, iya. Ada rasa itu juga mungkin? Kalau mencerminkan kayak ini motor ya buat gue. Oh, iya, iya. Ini memang terlahir dan diciptakan buat gue seorang. Sama tidak kayak gitu, Omen? Iya, sama lah. Waktu itu aja ngobrol-ngobrol pasti gue mintanya. Bor, gimana caranya jadi sederhana tapi jadi pusat perhatian? Oh, MPO ya orangnya ya. Caper, caper. Caper tapi kalem. Jadi nggak tunjukin. Tapi keren gitu ya? Tapi keren. Pero, kalau tadi Omes bilang ketika dia motoran dia berasa kayak dia apa ya? Meditasi. Kalau lo memilih kenapa motor gitu? Di antara banyak dong bisa mobil gitu. Atau bisa sepeda atau skateboard. Kalau di komper mobil, nyimpennya lebih gampang motor. Iya, kompernya. Terus kalau motor itu kita naikin ya semuanya kelihatan. Kalau kita kan naik mobil di dalam mobil kan? Kalau motor, ya ketutupan. Dari semua koleksi yang dipunya ya, yang paling disuka atau paling di... Pokoknya ini gue banget dari Herod jaman Herod. Jadi memang si, ya yang baru aja jadi gitu, yang dibangunin sama Bor, namanya kita kasih nama Little School. Jadi Little School gitu. Oke. School Tengkorok apa sekolah? School. Ini dia nih, Herod. Wih, bukan ya? Iya, iya itu. Iya, iya itu. Iya, iya. Wah, ini beda lagi. Ini motor orang. Motor dia juga. Coba kalau, kalau Vero dari sekian banyak motor yang udah pernah lo buat, tapi lo pasti punya motor sendiri dong yang lo buat untuk lo dan favorit lo. Ada sih, soft tail, simple, hitam semua, gampang dirawat, bisa dipakai jauh-jauh. Harian, harian bisa ya? Iya, harian. Itu gitu? Iya. Nah itu kadang-kadang kendalanya adalah motor custom, kok orang imagenya, gue gak bisa pakai harian buat gue kerja atau buat gue apa di dalam kotak gitu. Kayaknya gue ngecek bro. Tergantung bikinnya sih ya, kalau asal atau maksain ya pasti ada kendala jadinya gitu. Cuman kalau kita bikinnya bener, malah justru bener-bener pegangan lo, jadinya tiap hari lo pakai gitu. Ramah dengan kota Jakarta gitu harian? Yang gue custom air-air ini sesuaiin Jakarta justru. Nyaman banget deh. Motor gue nyaman banget. Pakai Matic malah. Matic? Kalau lo deh, motor favorit lo deh sekian banyak. Mungkin gue lebih suka Vespa sih. Vespa tua sih gue suka banget. Sama scrambler terayam gue. Wah sama sama gue nih. Nah ya itu. Gue suka ini sih, suka adrenalin ngebutnya. Uh, serem nih orang kamu kembali. Tujuh gak kalau gue bilang mereka ini keren banget? Oh keren banget, beneran. Oke, dan ini buat semua cowok bold ya. Saatnya lo tunjukin dunia lo. Ikutin quiz Be Bold and Rule the World ya. Dan ada kejutan buat lo. Bagaimana caranya Desta? Mudah, Vincent caranya. Lo tinggal masuk ke Facebook LAzone.id. Terus pilih salah satu gambar. Hashtag I Rule the World. Gambarnya ada di paling atas page LAzone.id. Share gambarnya dan jangan lupa kasih caption yang sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing. Nah, gue kayaknya syuting lo ikutan. Ya, ikutan. Mampu-mampu ya? Enggak, lo harus ikutan Desta. Karena lo kan amot juga. Anak asal comot. Jadi anak motor, anak motor. Dan banyak sekali hadiah-hadiah menarik buat caption yang bagus. Tapi jangan nanti-nanti ikutnya. Sekarang juga. Iya, karena quiz ini cuma dibuka sampai Januari 2017. Dan setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol bareng mereka. Tetap di Tunan Show. Terima kasih telah menonton!